perjalanan kali ini enggak hanya soal destinasi tapi juga sensasi bayangin jalan pulang dari puncak P30 dan B29 pemandangan awannya yang seolah ada di bawah kaki kita tapi dibalik itu jalannya bikin jantung berdebar seru banget buat yang suka tantangan pokoknya yuk ikuti perjalanan turun yang menegangkan tapi penuh pesona ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini saya melanjutkan video perjalanan saya ya tulur ini saya dari P30 view Gunung Bromo ya sekarang coba arah pulang ya arah pulang kenapa saya buatkan video arah pulang ini dulu karena jalurnya ekstrim dan pemandangannya itu yang bagus tulur tapi ya ini mengerikan ya belakang kiri nanti kurang ini dulu oke Wah seperti ini tulur pemandangannya tulang dari P30 nanti untuk saya buatkan video perjalanan pulang juga ya dari P29 atau mungkin ini saya sambung sama perjalanan pulang ke dari P29 oke kita coba lewat sini ya Hai uuuh enggak bisa dulu gimana ya jalur yang ekstrim lagi ya oke kita putar balik enggak tahu gak tahu itu kemana ya jalur kemana kita mencari ini dulur galur ekstrim tapi pemandangannya bau tidur lagi kelihatan dari B29 ya Oke saya barusan dari situ kita belok kiri sekarang kok belakang mati kayaknya ini oke kita masih melewati jalur yang sama seperti berangkatnya tadi ya nanti ada jalur yang ekstrim dulu tapi indah waduh itu memang jalur kemana barusan ya wah oke itu Bukit Cinta sudah kelihatan ya oke oke vampang vampang selamat menikmati 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 yang barusan itu jalur ini jalur pulang dari P30 yang cukup cepat ya kalau melewati jalur itu kalau pulang dari P30 maaf ya salah kalau saya ngomongnya tulur sebabnya saya sambil melewati jalur ekstrim jadi harus fokus menjauh Pak sebelah kiri ini jurang ya tapi pemandangannya bagus banget wuuh keren dulur wuuh ngeri ya kalau sambil tol atau le wuuh kita membelah ini dolar perkebunan yang subur ya di kawasan B29 dan P30 wuuh mantap jalurnya ekstrim dolar saya pakai motor itu ya Alhamdulillah terkendali kalau enggak ada ponceng hanya enak motor ini dulu hehehe lewat gunung-gunung kayak gini tapi sini saya naik lagi tembus warung-warung ini dulu lagi dulu oke kita naik lagi ya ini apa-i puncaknya apa itu oke kita lewat sini lagi ya tuh ternyata seperti itu tulur jalur yang bikin saya penasaran tadi kelihatan dari B29 membelah perkebunan ya dan dibawahnya itu jurang ini dengan peniringan 80 derajat oke kita sampai di kawasan B29 lagi habis ini saya pulang saya tadi lewat situ ya bawa ya berangkatnya tadi di video-video sebelumnya itu saya lewat sini berangkatnya oke kita sudah sampai Alhamdulillah kita sudah melewati rintang rintangan yang terjal banget dan dibawahnya itu jurang kita dari sana ya tadi P30 melewati bugi cinta ini katanya bugi cinta apa oh truk kate liwat ini dulur ini perjalanan pulang ya lanjut perjalanan pulang disana ada truk dulur mau lewat kok hebat ya truk iso sampai ini puncak B29 itu muat pupuk kayaknya ya kayaknya sih muat pupuk kita bergantian ya kasih jalan dulu kita kasih jalan dulu buat truk pengangkut pupuk muatan berat ini dulur wih hebat truk ini kuat ternyata tuh hebat truknya dulur hebat truknya mengangkut pupuk oke lanjut seperti ini ya perjalanan pulang tak kira menaik jalan ternyata ada truk mau lewat kemudian seperti ini dulur jalanan pulang ya jalurnya rusak jalurnya rusak jalurnya rusak parah yang disini yang di puncak pemandangannya bagus dulur kok bisa rapi gitu ya tebunnya ya disini kenapa saya buatin video perjalanan pulang juga karena pemandangannya bagus dulur dulur sayang ya mau dilewatin dia dulur-dulur tau apalagi dulur-dulur yang gak pernah main kesini ini saya pakai teknik kayak gini dulur kalau tidak merangkut ke bawah nah tekniknya kayak gini ya itu kaki saya kotor dulur maaf ya pakai sandang dipit nah aduh pemandangannya keren ini saya pakai gigi satu biar ada otomatis pengereman biar gak mengandalkan rem aja ya biar gak mengandalkan rem aja ya di luur kakakaknya kalau mengandalkan rem aja nanti panas remnya lalu lost all tiap di luur di luur di luur tapi terakhir saya kesini tidak itu bagus ini sih jalannya tapi anak ini tapi yang rusak itu cuma di puncak aja dulu yang rusak parah ya ini juga rusak sih mungkin yang rusak ini kena kena sungai gitu ya jika hujan beras ya hu ya-ya-ya ke sini dulu lagi cerah tidak berkabut apa tripotnya di lenjero kok ayah dan perkebunan yang sangat syukur poli waktu ini api muter waktu paling tanjanya gubur oh Alhamdulillah kita sudah sampai di permukiman warga dulu enggak membayangkan saya jadi orang sini dulu kok kuat ya dinginnya karena sudah terbiasa mungkin ya ini setiap hari ini masih alami ya enggak usah beli AC terbiasa terbiasa Terima kasih 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 Terima kasih